Pemilihan Umum Legislatif 2019 mendatang, masyarakat Tabalong kembali menggunakan hak pilihnya, yaitu memilih calon legislatif dari 15 partai politik yang bakal duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tabalong. Untuk itu, masyarakat pun dituntut tahu hingga benar-benar mengenali calon wakil rakyat mereka. Pasalnya, hampir seluruh bakal calon legislatif memiliki tujuan membangun daerah. Seperti yang diungkapkan Ketua DPC PDIP Tabalong, Ahmad Maulana Renaldi, ia maju bersaing memperbutkan kursi DPRD karena ingin berkontribusi dalam pembangunan Tabalong. Dan hingga kini, ia mengaku telah mendapatkan dukungan dari keluarga, kerabat, dan teman. Kalau niatan kami sendiri untuk menjalankan legislatif yang pertama, kami ingin berpartisipasi terhadap daerah ini dalam pembangunan daerah, mendukung bagaimana program-program yang diwacanakan oleh pemerintah daerah yang kami harapkan nanti 5 tahun yang akan datang itu harus lebih maksimal, harus lebih bisa berkontribusi untuk daerah. Jadi kami ada di dalamnya untuk mendukung dan melanjutkan kembali pembangunan daerah. Sementara, Sekretaris DPD Golkar Tabalong Jurni, yang saat ini tengah duduk di DPRD pun dipastikan kembali bersaing dalam pemilihan legislatif 2019. Menurut Jurni, jika terpilih, ia ingin lebih memantapkan kemajuan pembangunan di daerah pemilihannya. Kami melihat untuk pembangunan di khususnya wilayah Dapil kami masih belum selesai, Mbak. Jadi ini perjuangan masih panjang. Pertama yang kami utamakan itu masalah desa tertinggal yang masih ada 5 desa di wilayah Dapil saya, Mbak. Jadi insya Allah mungkin 1-2 lagi 5 desa yang tertinggal itu kami bisa tahan. Pemilu nantinya, masyarakat harus mengenali terlebih dahulu sebelum menentukan pilihannya. Masa kampanye menjadi waktu yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk lebih mengenal calon wakilnya dalam memperjuangkan aspirasi. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.